Rahasia gelang pusaka jilid 12. Hanya kemana ia mesti menuju? Ia tidak tahu di mana letaknya kota Bong Im. Meski demikian, ia menuju ke utara gunung Bong San karena kota bernama Bong Im, ia jadi menduga letaknya itu mesti dekat gunung itu. Ketika itu hari mendekati magrib, Iekun berlari-lari di tanah pegunungan. Ada sulit juga meninggalkan wilayah pegunungan itu. Tiba-tiba, dengan mendadak anak muda ini mencium bau harumnya daging. Tanpa bersangsi pula, ia menuju ke arah dari mana bau itu datang. Itulah sebuah puncak yang rata. Di sana tampak asap mengepul, kali ini ia berlari dengan pesat. Hanya, selagi mendekati ia menukar siasat. Tak mau ia menyebabkan orang heran atau curiga. Di puncak yang datar itu tampak seorang lagi duduk di tanah, duduknya membelakangi si anak muda yang lagi mendatangi itu. Orang itu mempunyai rambut panjang yang terurai di punggungnya, dan pakaiannya rombeng. Harum daging itu datang dari sebelahnya. Melihat orang bukannya orang biasa, Iekun menjadi ragu-ragu. Lantas timbul niatnya mundur kembali, untuk tidak menemui orang itu. Atau dengan sekonyong-konyong orang itu mendahului menyapanya tanpa menoleh lagi orang itu bertanya. Siapakah itu di belakangku? Itulah satu suara yang serak tetapi keras. Iekun terperanjat. Ia puas dengan ilmu ringan tubuhnya, ia merasa kalau ia berjalan atau berlari-lari, ia tidak memperdengarkan suara apa-apa. Maka aneh orang ini, yang membaliki tubuh, tetapi dapat melihat padanya. Sudah datang, mustahil kau mau pergi lagi kata orang itu suaranya tawar. Dia bagaikan mempunyai matu di belakang saja. Tanpa merasa si anak muda menghampiri, tindak demi tindak. Apa yang perlu ditakuti kata orang itu lagi sambil tertawa, dengan tawa yang tak sedap didengar. Aku toh tidak akan memakanmu. Iekun terkejut juga. Mungkinkah dia lagi memasak daging manusia? Tanyanya di dalam hati. Orang itu tertawa terkekeh, kali ini sekalian dia berpaling. Iekun kaget hingga ia mundur beberapa tindak. Ia melihat seorang wanita dengan mukanya potongan kuaci, matanya besar dan jeli sekali, hidungnya bangir, akan tetapi kulit mukanya sangat putih-pucat menakutkan, sebab putihnya kebiru-biruan. Ia tidak kenal wanita itu. Pula sulit buat ia menerka usia orang itu. Wanita itu mengawasi kembali dia tertawa, tetapi tetap tertawanya tak manis. Dia bersenyum tetapi senyumannya tak menarik hati. Habis bersenyum, matanya wanita itu bersinar, sinar matanya itu sedih. Dalam herannya, Iekun mengawasi dengan berdiri dalam saja. Wanita itu membuka tutup kuali di depannya, mendadak ia berseru. Oh begitu cepat matangnya. Dengan tutup kuali dibuka maka menghembuslah bau lezat yang sangat harum sekali. Nafsu makan Iekun sangat tertarik. Sebenarnya sudah tiga hari tiga malam perutnya belum kemasukan apa-apa. Bukankah kau ingin makan tanya si wanita? Kau duduklah. Jangan malu-malu berkata begitu, dari kantungnya dia mengeluarkan sebuah mangkuk. Dia berkata pula. Sebenarnya belum pernah aku mengundang orang bersantap, tetapi lainlah terhadapmu. Tapi aku cuma mempunyai sepasang sumpit, kau tunggulah dulu. Iekun berdiam, ia terus mengawasi. Ia melihat orang makan dengan lahapnya. Tanpa merasa ia menelan ludah. Jikalau kau tidak sabaran untuk menunggu, kau gunakanlah tanganmu, kata si wanita. Aneh dia pikir si anak muda. Barang panas mana dapat dipegang dengan tangan sembari makan, kadang-kadang wanita itu tertawa. Mungkin dia gila, pikir Iekun. Eh, kenapa kau tidak makan tanya wanita tiuh? Iekun berdiam, ia jengah. Tiba-tiba sinyonya menyerahkan mangkuk dan sumpitnya. Kau takut panas katanya tertawa benarkah aku tidak. Lantas ia memasukkan tangannya, dengan jari-jari tangannya yang lancip, ke dalam kewali, buat menarik keluar sepotong daging. Tangan itu tidak kurang suatu apa, tidak kesakitan tidak bengkak atau merah. Kembali Iekun heran, sekarang berbareng kaget. Itulah bukti bahwa si wanita mempunyai tenaga dalam yang istimewa, sebab tangannya tak takut air panas. Sementara itu ia terbujuk sangat nafsu makannya ia lantas makan isi mangkuknya. Hanya sebelumnya habis, ia mengawasi pula kewali. Wanita itu tertawa pula, kalau kau mau makan, makanlah terus katanya. Daging ini daging anjing yang bukannya boleh beli tanda seru. Terkejui Iekun mendengar disebutnya daging anjing, mendadak di emuak, hampir ia muntah. Si wanita melihat lagaknya itu dia tertawa, katanya, inilah daging yang paling lezat di kolong langit ini, tetapi kau makannya mau muntah, sungguh kecewa hidupmu lalu habis berkata, Dia makan terus, dia menghirup kuahnya, sama sekali dia tidak menghiraukan si anak muda. Tidak lama, selesai sudah dia bersantap. Dia masukkan mangkuk dan sumpit ke dalam kantongnya, untuk ditaruh di punggungnya, terus dia berbangkit bangun. Diam-diam Iekun menghela nafas lega. Tentulah dia mau pergi, pikirnya. Di luar dugaan, mendadak si nona menatap orang dia tertawa pula. Kau hendak meninggalkan aku tanyanya. Tak dapat. Aku akan membunuhmu. Anak muda itu terkejut, ia melengak sungguh orang aneh. Habis berkata, wanita itu tertawa. Aku lihat kau mempunyai ilmu ringan tubuh yang tidak dapat dicela, katanya. Mari kau turut aku begitu dia berkata, begitu dia bertindak ke depan, sangat cepat dia berlari, hingga sekejap saja dia lenyap dari pandangan mata. Iekun heran berbareng girang. Orang meninggalkan ia, hingga ia tak usah khawatir nanti diganggu. Lalu ia pun bertindak pergi, berlari keras, ke arah yang bertentangan. Tak nanti kau dapat susul aku, pikirnya. Ia girang sekali. Tapi, hektometer. Apakah kau mau kabur demikian mendadak satu suara di sisinya? Suara itu tawar dan dikenali juga sebagai suaranya si wanita tadi. Iekun kaget, hatinya dingin. Ia menoleh. Benarlah. Itulah si wanita aneh. Ah, bagaimana sekarang pikirnya? Bingung. Dengan susahnya Tamsin mengajari ilmu yang istimewa, aku percaya akan dapat aku memenuhkan janji dengan si kusir cilik, untuk mendapatkan pulang kiai sukuan dan cai hoa giok tiap, tetapi sekarang, saking masgul, ia menghela nafas. Wanita dengan rambut panjang itu mengawasi. Buat apa kau memikir kacau katanya, tertawa dingin. Apakah kau masih memikir kacau katanya, tertawa dingin. Apakah kau masih memikir buat kabur? Nah, kau cobalah. Nada suara itu semakin dingin. Iekun memikir buat lompat mundur, atau mendadak si wanita berseru. Ha, benar-benarkan kau mau kabur. Hektomet terlalu tangannya menjemret. Tak keburu Iekun berkelit, leher bajunya kena terpegang wanita itu. Ia terkejut, hendak ia membuka mulutnya, atau sekonyong-konyong si wanita berseru kaget, terus matanya menatap mendorong ke leher orang. Tampak tegas di akhiran dan penasaran atau gusar. Iekun berdiam. Ia tidak kurang herannya. Dengan perlahan, cekalan si wanita dilepaskan. Mulanya dia berdiam saja, tetapi selang sesaat, dia menanya keras bilang padaku, kau pernah apa dengan Tujiao Sin Leong Tem Siu? Di mana adanya dia sekarang? Iekun heran, ia terguguh. Juga si wanita habis menanya itu, lantas bungkam. Agaknya dia berpikir keras, selang sesaat, dia berkata pula, seorang diri hektometer. Dia tentu ada bersama seorang wanita lain. Lalu dia itu melahirkan kau. Oh, bukan. Bukan. Mungkin kaulah muridnya tanda seru. Iekun berdiam terus. Tak tahu ia mesti mengatakan apa. Ia tetap heran. Wanita itu mengawasi akan akhirnya menanya bengis kau bilang kaulah anaknya atau muridnya. Dalam bingungnya, tidak dapat Iekun lekas menjawab. Maka wanita itu, dengan perlahan, berkata pula, kau tentulah anaknya. Tak nanti hui cui jia ia diberikan pada muridnya. Ya, anaknya. Anaknya. Haha. Dia tentu mempunyai seorang wanita lainnya. Cih, pria, pria busuk. Sungguh pria tak berperi kemanusiaan. Tapi aku telah mengangkat sumpah, aku tidak dapat mengubahnya. Iekun mengawasi. Orang seperti orang otak miring, bicara sendiri meraksi sendiri tidak keruan. Hanya sekarang, ia dapat menerka wanita ini tentu ada sangkut kautnya Tem Siu, hanya entah kenapa. Kemudian mereka berdua berpisahan. Selagi si anak muda menerka-nerka, si wanita nampak berdua, dia dongak mengawasi langit. Sekian lama dia berdiam saja. Lama-lama, dia nampak menjadi tenang juga. Ketika dia berbicara pula, sikapnya sabar. Ya, yang sudah tinggal sudah, katanya. Aku pun sudah lama mati, Iekun melengat. Ah, adakah ia ini hantu pikirnya? Orang menyebut dirinya sudah mati. Wanita itu mengawasi. Ia melihat orang rupanya kaget karena kata-katanya yang terakhir itu. Lantas ia tertawa, kali ini ia tertawa manis, romanya menggiurkan hati dan suaranya pun merdu, tak sedikit juga bernada dingin lagi. Titik. Dua puluh tiga. Tokkoan Imhang Kiai Bun. Seng putri malam baru saja muncul. Seng malam tenang. Akan tetap pisang angin bersilir, bercampur dengan tawanya seorang wanita. Itulah tawanya si wanita berambut panjang, yang potongan mukanya cantik tetapi kulitnya putih ke biru-biruan bagaikan kulit mayat. Lama tertawanya itu. Mendengar itu, hatinya Iekun berdebaran, tak peduli ia bernyali besar. Habis tertawa, si wanita berkata pula meskipun aku telah mati siang-siang aku bukannya hantu. Aku tetap seorang manusia yang berjiwa raga. Apakah kau mengerti aku? Baru sekarang hati Iekun sedikit lega. Tiba-tiba muncul rasa hormatnya Ciam Pue. Sebenarnya siapakah Ciam Pue? Ia tanya. Dapatkan aku yang muda mengetahui si dan nama yang mulia dari Ciam Pue. Ia membahasakan Ciam Pue karena orang jauh lebih tua daripadanya. D.A.A. orang pun mesti ada hubungannya dengan si Tuli dan Gagugurunya yang baru yang luar biasa itu. Ditanya begitu, wanita itu terlihat berubah air mukanya, lalu dia menjeleng kepala. Orang pun sudah mati, buat apa menyebut pula si dan namanya katanya, Sabar sesuatu yang dulu-dulu, yang sudah lewat, tak usah kau perdulikan lagi. Tahukah kau? Sekarang mari aku beritahukan kau. Sekarang aku akan tidak mengambil tahu apapun hubunganmu dengan Tujiao Sin Leong Tem Siu, tetapi satu hal sudah pasti, yaitu hendak aku memenuhkan janjiku. Dengan melihat Hu Chui Jia Ie berada padamu, dapat aku membantu kau. Hati Iekun bercekat. Tepat terkaannya. Wanita ini ada sangkut pautnya dengan Tem Siu. Jadi dia inilah yang Tem Siu sebut-sebut, bahwa, meski orang lurus atau sesat, orang akan ada baiknya untuknya. Hanya tetap ia heran. Siapa sebenarnya wanita ini? Tapi buat menanyakan, ia tidak berani. Maka ia menjublak saja. Habis berkata, wanita itu berdiam. Nampak dia berpikir keras. Sebenarnya aku mesti binasakan Tujiao Sin Leong Tem Siu, kata ia pula lewat sekian lama. Akan tetapi karena dia menyimpan terus Hu Chui Jia Ie ini, aku tidak dapat merusak janjiku, tidak dapat aku melanggarnya. Kenapakah aku memberikan Hu Chui Jia Ie ini kepadanya ah, sekarang, menyesal pun sudah kasih, sekarang dapatkah kau memberitahukan aku dia berada di mana. Suara itu tenang tetapi di telinga Ie Kun bernada keras. Rupanya suanita, meskipun dia bersikap sabar, dia masih penasaran. Dengan hati bercekat, Ie Kun menggeleng kepala. Aku yang muda bukanlah muridnya, katanya, perlahan. Aku jaga bukanlah anaknya. Hu Chui Jia Ie ini aku dapatkannya secara kebetulan. Wanita itu nampak kecele, dia agak menyesal. Di manakah kau depannya dia tanya. Di pulau Cice Eitu di Teng Hei, sahut Ie Kun, yang terpaksa mendusta, sebab ia mesti memenuhkan janji terhadap gurunya yang istimewa itu. Wanita itu agak bersangsi untuk mempercayanya itu menggeleng-geleng kepalanya. Ia kata seorang diri tak mungkin. Tak bisa menjadi. Cice Eitu. Oh, Cice Eitu dari Teng Hei. Tiba-tiba dia melenggak dan tertawa nyaring. Hu Chui Jia Ie katanya, keras. Ini benda syualan. Aku benci. Tanpa dia, siang-siang aku tentu telah membinasakan laki-laki tak berperi kemanusiaan itu. Jia Ie ini harusnya dipakai oleh anak kita, yang laki-laki atau yang perempuan. Haha. Anak laki-laki. Anak perempuan. Oh, manusia kejam. Kau telah menyiakan aku, kau telah mengangkat kaki. Mana kita mempunyai anak, laki-laki maupun perempuan. Wanita itu nampaknya tak berasingatannya. Lalu bagaikan baru sadar dari mimpinya, dia memandang Ie Kun untuk menanya, eh, sudikah kau menjadi anakku? Kau memakai Hu Chui Jia Ie, bukankah itu cocok untuk kau menjadi anakku? Ie Kun melengak, ia bingung sekali. Aneh wanita ini. Dengan membungkam, ia mengawasi orang di depannya. Wanita itu balik menatap. Kemudian ia menepuk pundak orang. Di dalam hati kau tentunya sudi, katanya, hanyalah kau tidak dapat membuka mulutmu. Apakah kau jemuh karena aku terlalu jorok? Benarkah? Asal kau menyatakan sudi, dapat aku menyalin pakaian, akan berdandan dan bersolek. Kau tahukah siapa di dalam dunia ini wanita paling cantik? Yang tercantik ialah Dewi Koan Sia Impe Ouset. Akan tetapi, di sebelah yang mahasuci itu, masih ada Tokoan Im. Tahukah kau? Tokoan Im berarti Koan Impe Ouset yang jahat. Itulah cuma gelaran. Mendengar gelaran itu, Iekun terkejut, hingga ia menatap tajam. Agaknya ia jari. Ia pun bingung sekali. Permintaan wanita itu ia terima baik atau menolaknya. Bagaimana kalau ia menolak? Mungkinkah ia akan berbuat jahat atas dirinya? Selagi si pemuda bingung, si wanita juga seperti lupa kepada pertanyaannya itu. Ia tidak menyebut pula. Ia berdiam, romannya tidak bergusar, tidak bergembira. Rupanya dia lagi memikir keras, mengingat-ingat peristiwa atau pengalamannya yang telah lalu. Lalu dengan Roman sabar, dengan suara lemah lembut, sedangkan tangannya mengusap-usap punda orang. Ia berkata kau tidak suka daging anjing, kau tentunya sangat lapar. Bukan ia lantas merogoh ke dalam kantungnya, akan mengeluarkan dua biji bahpau serta dua potong daging ayam, terus ia menyerahkan pada si anak muda. Kata ia nah kau makanlah ini. Hati Iekun tergerak. Wanita ini aneh. Kalau tadi dia bengis dan seperti gila, sekarang dia mirip dengan seorang ibu yang halus budi pekertinya dan sangat mengasihi, tak tampak sifatnya yang tidak-tidak. Siapa kehilangan ibunya, dia kehilangan orang yang paling dicinta. Demikian dia dengan Iekun yang yatim piatu semenjak masih sangat kecil. Tak ia kenalkan cinta kasihnya seorang ibu. Maka sikapnya wanita ini menarik perhatiannya. Kedua pihak saling mengawasi sinar meti mereka bentruk. Sinar meti si wanita lembut. Dia pun bersenyum. Nampak dia polos sekali. Iekun dahar bahpau itu. Ia sangat lapar. Baru saja ia dahar habis, lantas ia menjadi kaget sekali. Dengan tiba-tiba terdengar satu sialan nyaring dan lama, mirip pekik burung hantu. Hingga pecahlah kesunyian ke situ. Selagi si anak muda kaget, si wanita tertawa. Dia kata mendengar suaranya mengenal orangnya. Dia seperti, dia belum menyebut si dan nama orang, atau dia mendengar siulan lain yang terlebih nyaring dan lama. Dari duduk di tanah, dia berjingkran bangun. Iekun mau lompat ke arah dari mana suara datang, atau si wanita mencegah ia. Jangan sembrono katanya, suaranya lembut. Pepat itu waktu maka mereka berdua melihat dua orang, sebagai bayangan-bayangan lagi berkejar-kejaran. Lantas si wanita menarik Iekun ke belakang batu sambil dia berkata perlahan, mari kita bersembunyi dulu, untuk melihat siapa mereka ini. Iekun menurut, keduanya lantas bersembunyi. Akan tetapi mereka mengintai sampai sekian lama tak nampak kedua bayangan itu lagi ke dekat mereka atau melewatinya, keduanya menjadi heran, berbareng mereka berseru perlahan. Ah, mari kita lihat kata Iekun, yang begitu berkata begitu lompat keluar dari tempat sembunyinya. Kali ini wanita itu tidak mencegah, bahkan sebaliknya, sambil bersenyum, ia pun lompat keluar, untuk menyusul. Lantas si Iekun merasa heran. Ia pandai ilmu ringan tubuh, ajarannya si Tuli Gagu membuatnya maju pesat sekali, akan tetapi sekarang, si wanita melombainya. Ia tercandak dan terlewatkan beberapa tombak jauhnya. Aneh pikirnya. Ia tidak berhasil menyusul meski ia sudah mencoba sebisa-bisanya. Sekarang pun ia tidak melihat lagi dua bayangan tadi. Ia lagi terus, ke arah utara. Tentu sekali ia tidak tahu si wanita mendapat lihat bayangan itu atau tidak. Iekun lari terus, sampai di sebuah tanah datar, ia pula heran sebab tetap ia belum menemui kota Bongim. Tengah mereka berlari-lari, baru mereka menikung di sebuah puncak, mendadak si wanita rambut panjang, yang lari di sebelah depan, berlompat ke samping kanan. Walaupun ia kesusu, tanpa berpikir pula, Iekun turut lompat ke samping itu. Baru mereka berdua menaruh kaki atau mereka sudah mendengar tawa yang dingin, yang datangnya dari arah depan mereka tadi dan belum lagi suara tertawa itu berhenti, atau dua orang sudah menghadang di depan mereka. Hanya dengan satu kali melihat, Iekun mengenali chip setting siu serta Pui Tianbin. Dengan tertawa dinginnya yang tak manis, mereka itu berdua lantas menatap mereka. Iekun masih mengawasi terus ketika ia mendengar Pui Tianbin sambil tertawa dingin pula, menanya bengis, Hei, Tokoan Im Heng Kie Bun, kau telah membakar kuil cok libyo, apakah sebabnya? Waktu itu mengawasi, agaknya dia memandang tidak matuk kepada dua orang penghadang itu, terus dia mengasih dengar rejeknya. Setelah itu, dia mengusiliat lagaknya yang luar piaa. Yaitu bukannya dia agusar, dia justru duduk dengan tenang di tanah, cuma dari mulutnya terdengar kata-kata ini pada si pemuda kepada siapa dia menoleh pergi, kau tolongi aku membereskan ini dua tua bangka busuk. Iekun tidak lantas mentaati permintaan itu. Justru begitu chip setting siu sudah mendahuluinya. Sambil mengawasi dengan tertawa dingin, Jago itu berlompat maju, menyerang dengan tangan kirinya, menabas ke kedua kaki orang. Dia menggunai tipu silat longyong kimbun yaitu gelombang menyerbu pintu emas sedangkan dengan tangan kanannya dia menotok ke jalan lengcoan. Diserang secara demikian gebat, Iekun bersiul sambil mundur, tetapi justru chip setting siu menaruh kakinya selagi serangan orang gagal, ia maju untuk membalas menerjang. Ia bergerak cepat dengan tipu kuyenyao tau ling, atau burung pulang kerimba, sedangkan, kedua tangannya diluncurkan di tempat yang kosong dari lawan itu. Gerakan kedua tangan itu, yang dipencar, yalah yang dinamakan keisan liat sok, atau membuka gunung, memecah batu, dan sasarannya yaitu jalan darah kioktai dari penyerangannya. Walaupun dia menyerang tempat kosong tubuh chip setting siu tidak terjerunuk, maka juga, ketika dia dibalas diserang, dia sempat berkelit dengan bergerak ke samping, dari mana dia mengulur tangannya, buat menjamret pundak si anak muda. Hektometer Iekun mengawasi dengan suaranya yang dingin. Ia berkelit dengan berlompat tinggi, karena keras kakinya menjejak tanah, hingga tubuhnya lewat di atasan kepala lawan itu, itulah tipu silat Soan Hang Kwee Kian atau angin pukulan melewati selokan salah satu jurus dari Soan Hang Taipat Siye 8 jurus angin puyuh. Menyaksikan gerakan si anak muda itu, bukan cuma Chit Set In Siu dan Pui Tian Bin yang terperanjat saking kagum, juga si wanita berambut panjang. Habis berkelit Iekun hendak mengulangi melakukan pembalasan, atau ia mendapatkan seorang lompat di antara ia dan Chit Set In Siu, sambil berlompat, orang itu berseru nyaring. Dialah suwanita, yang Chit Set In Siu menyebutnya Toko Amim Hek Kye Bun. Sambil melintang di sana tengah, wanita itu kata perhitungan pembakaran coklat bio dapat dibereskan semelarang waktu di belakang hari. Hanya sekarang ingin aku memberi ketika untuk kamu menaksir-naksir keadaan kita. Suka aku memberi nasihat kepada kamu, baik pergilah kamu melanjuti menyusul orang yang kamu lagi susul itu. Dengan begitu tak usahlah kamu jadi mendapat malu di sini. Dapat. Aku terangkan orang yang kamu cari-cari itu sekarang sudah tidak ada di Bong Im, bahkan mungkin dia sudah meninggalkan So Atang dan pergi ke Barat Daya. Iekun berdiam. Ia heran atas cegahan Toko Amim ini. Ia juga rasanya tahu siapa orang yang si wanita menyebutnya sebagai orang yang lagi dicari Cip Set In Siu dan Pui Tian Bin itu. Ia menerka kepada Bu Beng Tong Chu, si bocah yang tidak mempunyai nama. Ia pikir kalau bocah itu sudah pergi jauh ke Bong Im, kenapa dia pergi lebih jauh ke Barat Daya? Dan, kenapa Toko Amim membakar coklat bio? Kenapa dia seperti ketahui baik sekali sepak terjangnya Bu Beng Tong Chu? Mendengar suaranya Toko Amim, Cip Set In Siu dan Pui Tian Bin tampak keragu-ragu. Di samping soalnya Bu Beng Tong Chu, keduanya bersangsi akan melawan wanita ini, apapun sekarang wanita ada bersama si anak muda. Tapi, merekalah orang yang ternama besar. Tak dapat mereka mundur karena sepatah dua patah kata-kata orang. Mereka seumpama kata sudah menghunus golok mereka. Sambil menanti jawaban, Toko Amim bersenyum tawar, dengan sinar matanya yang tajam, dia menatap dua orang itu dan lalu terus menyapu ke sekitarnya. Di dalam ketenangan itu, mendadak di antara mereka terdengar bentakan yang nyaring sekali, yang membuat mereka berempat terperanjat. Iekun lantas mengenali, itulah suaranya si pria dan wanita yang tadi dikejar-kejar. Orang-orangnya pun sudah lantas muncul. Mula-mulanya Pekut Sin Kun, lalu Pek Giyok Kong Chu. Melihat Pek Giyok Kong Chu, ia tidak heran. Yang aneh ialah Pekut Sin Kun, yang tadinya dihajar Bu Beng Tong Chu sampai dia merintih-rintih dan napasnya tinggal berhenti berjalan. Mungkinkah setelah ia dan Lei, Ong menolongi si bocah tak bernama, dia pun ada lain orang yang menolonginya. Selagi Iekun berpikir itu, Pekut Siokun terdengar tertawa pulat ter dengan suaranya yang menyeramkan, dan sambil tertawa itu, dia menyerang semua orang yang hadir di situ, menyerang dengan Cip C. E. Piau. Dan sembari menyerang, dia berlompat, untuk lolos kabur. Tok Ko An Im mengibaskan kedua belah tangannya memikir luput semua Cip C. E. Piau itu, sembari mengibas, dia berlompat, hingga dia jadi berdiri di depan penyerang itu. Dia tertawa dingin dan berkata sama dinginnya aku kirakah sudah mau lama. Tidak disangka bahwa kau masih hidup. Ketika itu, Pek Giyok Kong Chu tiba di antara mereka. Paling dulu dia melirik pada Iekun. Melihat Tiat Set In Siu dan Pui Tian Bin agaknya dia tidak memperhatikan sama sekali. Akan tetapi memandang Tok Ko An Im di akhiran. Rupanya dia tidak kenal wanita dengan rambut panjang itu. Cip Set In Siu dan Pui Tian Bin berlaku licik mereka menggunai ketika mereka. Setelah saling memberi isyarat, keduanya sama-sama mengangkat kaki. Iekun tidak dapat melupakan sakitnya. Karena ayahnya tak dapat ia melepaskan musuh-musuh besarnya. Maka melihat orang kabur ia berseru nyaring. Terus ia lompat mengejar. Ketika ia sudah melewati dua tikungan bukit jauh di belakangnya. Rupanya itulah suara disebabkan Pek Giyok Kong Chu tengah dikurung. Ia tidak mengerti urusan mereka itu. Ada permusuhan apa di antara Pek Giyok Kong Chu dan Tok Koan dan Tok Koan Im. Dan kenapa Pek Giyok Kong Chu muncul di waktu yang bersaman? Pengah kedua pihak berlari-lari mendadak terdengar suara pertempuran di samping kiri mereka. Mereka terpencet dengan sendirinya mereka merandak sebenar lantas mereka lari untuk mengwampirkan. Itulah sebuah lembah luas kira satu lip persegi di situ rebah berserahkan balasan tubuh orang dan yang lainnya tengah bertarung seruh. Ketika Iekun girang sebab ia melihat Leong dan Bu Beng Tong Chu. Ia kaget karena kedua orang itu lagi bertempur desak. Pukulan-pukulan chipset Juliusim Chiang dari bocah tak bernama. Bukankah Tok Koan Im membilang bahwa mereka ini sudah berlalu dari sini? Tanya ia di dalam hati. Ia tidak mengerti kenapa Tok Koan Im mengatakan demikian. Chit Set In Siu dan Pui Tian Bin Girang melihat Leong dengan bersemangat mereka lompat maju guna menyerang Leong. Bu Beng Tong Chu sebaliknya menjadi kaget. Inilah sebabnya melihat gurunya datang bersama-sama Pui Tian Bin ketua Tia Chiang Pang itu. Mukanya lantas menjadi pucat tidak bersanksi sedetik juga ia lantas memutar tubuhnya buat lari kabur. Mulanya Leong heran setelah ia melihat Tia Set In Siu dan Pui Tian Bin baru ia mengerti kenapa lawan meninggalkan pergi. Ia sudah lelah tetapi ia toh bersedia melayani dua musuh yang baru itu. Mau ia menyerang. Chit Sai Im Siu dan Pui Tian Bin terperanjat. Mereka heran hingga mereka melengak. Iekun melihat Bu Beng Tong Chu kabur, ia membiarkan saja, tetapi menyaksikan Tia Set In Siu berdua dirintangi gurunya, ia terus maju sambil berseru, untuk menyerang. Leong melihat muridnya, ia girang, terus ia lompat minggir, untuk menyaksikan gerak-geriknya si murid. Chit Set In Siu dan Pui Tian Bin berlaku licik, justru Leong meninggalkannya dan Iekun belum sampai kepada mereka, dengan cepat mereka lari, kabur ke arah larinya Bu Beng Tong Chu, guna menyusul bocah tak bernama itu. Iekun menyesal, hendak ia mengejar, akan tetapi gurunya mencegah, guru itu lantas menunjuk kepada belasan tubuh yang berserakan itu. Lebih perlu kita menolongi orang, katanya. Iekun menurut, ia malah menurut gurunya itu menghampirkan, segera juga ia menjadi kaget sekali. Inilah karena ia lantas mengenali dua orang di antaranya, yaitu Pek Ieli Bun Hang dan Sien Ke Yotian Hoa 9 yang lainnya, yang tidak dikenal, melihat dari pakaiannya, tentulah orang-orang Tia Chiang Pang. Bun Hang dan Yotian Hoa bernapas-empas sempis. Teranglah mereka telah menjadi korban pukulan Cip Set Wilye Sim Chiang. Tidak sempat menanya Leong sebabnya pertempuran itu, Iekun lekas-lekas menolong Bun Hang dan Tian Hoa. Bergantian ia menyalurkan tenaga dalamnya kepada mereka itu, syukur sekali, kedua orang itu tidak terluka parah. Selang beberapa saat, nona Bon yang sadar terlebih dahulu, ketika ia melihat Iekun, air matanya lantas mengembeng, tanpa berkata apa-apa, ia memejamkan pula matanya. Ia membiarkan si pemuda separuh memeluknya. Yotian Hoa sadar akan mendapatkan ia didampingi Leong. Ia membuka matanya dan terus menghela nafas. Tanpa membilang apa-apa, ia merampulah. Teranglah ia sangat letih. Iekun dan Leong masih terus menyalurkan tenaga dalamnya masing-masing sampai kedua orang itu dapat tenaga untuk mereka mencoba menyalurkan sendiri tenaga dalam mereka. Sembilan tubuh yang lainnya, sudah tidak dapat ditolong lagi. Selagi mereka berempat berdiam, sebab Iekun dan Leong terus menantikan Bun Hang dan Tian Hoa memulihkan tenaganya sendiri masing-masing, mendadak mereka dikejutkan satu tertawa, dingin yang datangnya dari belakang mereka. Terutama kaget ialah Iekun dan Leong. Dengan serempak keduanya ke belakang, kembali mereka terkejut. Orang yang tertawa itu ialah si orang tua aneh yang bertopeng hitam, yang pernah diketemukan di luar kota Calam. Dia itu berdiri di belakang mereka kira satu tombak lebih, dia mengawasi sambil menyeringai seram. Toko siusru Iekun dan Leong, dan dengan berbareng, mereka berbangkit. Dasar kita berjodoh, kata si orang tua aneh itu kepada Iekun, sembari tertawa-tawar. Kembali kita bertamu pula hari ini, bocah, jikalau kau tidak menyerahkan siaulin kiai sukuan dan cai hoan giyok tiap, hektometer. Iekun belum menjawab, atau Lesiu sudah mendahuluinya menegur. Itulah salahmu sendiri-sendiri kau yang tidak mempunyai kemampuan, mengapa kau salahkan lain orang? Bang? Bukankah ketika itu kedua barang itu terletak di tanah? Asal kau mengulur tanganmu, pasti kau akan mendapatkannya, tetapi kenapa kau membiarkan lain orang merampasnya pergi? Disenggani begitu, situa aneh itu gusar sekali. Kamu semua ialah harwah-harwah gentayangan bentaknya. Baiklah, akan aku bereskan dulu bocah ini, baru datang giliranmu, tua bangka. Begitu ia berkata, begitu Tolkosiu menyerang. Dengan tangan kirinya ia menyerang lengannya Iekun yang kanan. Itulah tabasan menghajar harimau. Tari itulah gertakan belaka, sebab terusnya ia menjambak kedada si anak muda. Di lain pihak dengan tangan kanannya ia menyambar pundak anak muda itu. Tangan kiri ini bergerak dengan Kim Lyong Temjiao, naga emas mengulur kuku. Iekun menangkis, sambil mundur tiga tindak. Dengan begitu, selainnya bebas ia pun dapat segera bersiap. Ia memecahkan serangan lawan dengan Cian Kou Lui Tong salah satu dari tiga jurus Tiantou Sam Sye. Menyaksikan itu bukan cuma si orang tua aneh, juga Leong sendiri turut merasa heran. Mereka tidak menyangka si anak muda selihai demikian. Tentu sekali mereka tidak tahu. Iekun bergerak dengan bantuan ilmu silatnya yang tiga hari tiga malam ia pelajari di dalam gua rahasia gurunya yang istimewa itu. Dengan satu gebrakan itu, si orang tua aneh lantas tidak berani memandang ringan lagi pada si anak muda. Hati Iekun menjadi besar, tak lagi jeri walaupun ia berkelahi dengan waspada. Keduanya terus saling menyerang. Pengah bergebrak itu, satu kali Iekun mendak, lalu kaki kanannya dimajukan menyusul mana kaki kirinya. Melayang naik. Ia bergerak begitu gesit dan lincah, hingga ia sendiri heran karenanya. Si orang tua terperanjat akan tetapi dia masih dapat bertelit. Dia menjejak tanah untuk berlompat tinggi, setelah bebas, dengan sama sebatnya, dia lantas menyerang dengan dua tangan yang menyambar ke muka. Iekun juga bisa membebaskan dirinya. Demikian mereka bertempur. Tanpa merasa, dua puluh jurus telah dilewatkan. Mereka nampak tetap sama unggulnya. Iekun tahu diri biarpun ia lihai ia tentu kalah waktu latihannya, kalah lama belajar, maka ia berkelahi sambil berpikir. Hanya sebentar ia lantas menyiapkan ilmu bus yang sin kun ajarannya leong. Dengan begitu mulanya ia bersikap satu tangan melindungi dada, tangin yang lain meraja musuh, tangan kanannya melintang dengan jerijinya berada di pundak kiri, sedang kakinya berkuda-kuda patua. Selekasnya ia menyerang, ia menyerang saling susul. Untuk kelincahannya, ia menggunai gerakan ilmu silat Soan Hang Tai Patsie. Diserang secara demikian, Tok Ko Siu menjadi repot, benar ia tidak lantas kalah tetapi ia terdesak. Melihat jalannya pertempuran hati Iekun lega, sedangkan Lei Siu, dia menjadi girang. Si orang tua aneh tidak mau kena terdesak, ia mencoba melakukan penyerangan membalas. Ia menyerang dengan tangan kiri, lalu dengan sama sebatnya tangan kanannya menyusul. Sambil menyerang itu, ia bertindak maju. Iekun menangkis sambil memutar tubuh. Atas itu, penyerangnya berbalik mendesak. Penyerang itu maju dengan merebut kedudukan kam terus dia mendedak ke. Kedudukan Li untuk merampas juga kedudukan Kian Kong, ternyata dia pun paham garis-garis patwa. Diserang begitu, sambil bersiul Iekun mengambil kedudukan membela diri yang kokoh teguh. Ia terdesak tidak sampai ia men mundur, sebaliknya, ia dapat bersiap buat sembarang waktu kembali melakukan penyerangan membalas. Si orang tua tidak dapat menerkas sikap lawan. Satu kali habis menyerang ia lompat ke samping untuk melompat lebih jauh ke belakang musuh. Ia lompat dengan sangat cepat. Tahu-tahu ia sudah berada di sebelah belakang. Maka leluasa sekali melakukan penyerangannya lebih jauh. Iekun bersikap seperti ia tidak tahu musuh berada di belakangnya, Hanya ketika tinju lawan tiba, cepat bagaikan kilat ia memutar tubuh sambil tangan kirinya menang sekalian menangkap tangan lawan. Ia mau memencep nadi. Syukur buat Toko Siu dia sempat menarik pulang tangannya itu. Hanya sekarang dia terperanjat diam-diam dia mesti mengakui liahainya anak muda ini. Iekun gagal menangkap tangan lawan, ia terus meninju dengan dua-dua tangannya. Toko Siu menangkis, jua dengan dua-dua tangan. Lantas tangan mereka beradu keras hingga tubuh mereka masing-masing bergetar. Yang hebat, lengan mereka terus merapat satu dengan lain. Inilah berbahaya. Siapa menang tenaga dalam dia mempunyai ketika baik untuk merebut kemenangan. Iekun mengimpul semangatnya. Ia ketahui ketika baiknya ini. Kalau ia menang, herda ia mengorek mulutnya si orang aneh, untuk mengetahui siapa. Sebenarnya si kusir cilik. Cuma orang tua aneh ini yang tahu tentang kusir itu. Toko Siu juga insaf akan bahaya yang mengancan itu. Ia pun memperkuat tenaga dalamnya. Iekun terkejut. Setelah si orang aneh melawan, kuda-kudanya tak kokoh lagi. Lawan merasa itu, dia girang sekali. Tidak ayal pula diam mendesak. Sebisa-bisa Iekua mempertahankan diri, memusatkan pikirannya. Kedua pihak jadi bersikap bersungguh-sungguh mati mereka saling mengawasi tajam. Dengan lewatnya seng waktu, dada mereka berdebaran, muka mereka merah. Peluh mereka pun mulai keluar. Dari bermuka merah, perlahan-lahan para mereka menjadi merah padam, otot-otot mereka tampak membiru. Kaki mereka masing-masing mulai mendam ke dalam tanah, saking kerasnya mereka memasang kuda-kuda. Si orang tua aneh terus mengerahkan tenaganya, sampai kepalanya sedikit bergoyang, sampai matanya terbuka lebar. Iekun terus menatap tajam, matanya bersinar kehijau-hijauan. Tiba-tiba maka terdengarlah satu suara nyaring, terus tubuh Iekun melenggak sedikit. Mukanya yang merah menjadi pucat, keringatnya meleleh. Rupan Fahya terhajar dan terluka ringan. Tapi di dalam tempo yang singkat, ia pulih pula. Si orang tua melihat semua itu, dia bersenyum tawar. Rupani dia pulas. Mulainya leong terperanjat, kemudian hatinya menjadi tenang pula. Ia percaya muridnya itu masih dapat bertahan. Mungkinkah murid menggunai siasat, guna memancing lawan, agar lawan itu lengah? Karena ini, ia tertawa nyaring dan kata keras. Jangan puas dahulu, sahabat. Masih belum pasti siapa menang siapa kalah. Toko Siu mendengar kata-kata itu, dia tertawa dingin. Hektometer dia memandang ringan. Terus dia mengawasi. Tajam pada lawannya. Lalu dia menjadi heran lekas sekali. Iekun mendapat pulang ketenangannya. Habis itu, Iekun mengasih dengar siulan perlahan tetapi jernih, terus dia mengangkat sebelah kakinya, untuk maju setindak. Leong mengawasi, dia kata tawar kalau kau benar Toko Siu, apakah kau tidak malu dengan pertempuran ini? Beginilah kau berkelahi mati-matian. Orang tua aneh itu mendongkol akal. Dia merasa tersinggung. Tapi selagi terdesak tidak dapat dia membuka suara untuk melayani bicara. Leong tertawa mengoke, ia tidak berkata pula. Sampai di situ pertempuran membawa perubahan. Kedua belah pihak sama-sama mundur dengan perlahan. Dada mereka pada bergolak seperti mereka hendak mengeluarkan napas lega. Wajah siorang tua nampak bengis sekali. Terang ia penasaran sebab ia tidak bisa lantas merobohkan si anak muda yang mulanya. Dia pandang ringan si anak muda sebaliknya diam tenang. Ia waspada. Berulang-ulang Toko Siu menolakkan tangannya. Berulang-ulang dia menariknya pulang. Dia rupanya lagi mercoba-coba. Saban ia menolak. Anginnya mendesek keras. Iekun tetap bertahan. Matanya tak pernah berkedip. Saban tertolak. Ia menolaknya balik. Ia menggunakan siasat lunak. Kalau ditolak ia mundur. Ia balas menolak. Demikian seterusnya. Itulah pertempuran tenaga dalam yang berjalan terus sampai belasan jurus. Iekun bersikap tenang bahkan dingin. Toko Siu sebaliknya saban-saban bersenyum seram romannya bengis sekali. Mereka tentu akan terus mengadu tenaga dalam itu kalau tidak mendadak. Keduanya mendengar satu seruhan nyaring-nyaring halus. Tau-tau satu orang berlompat di antara mereka untuk memisahkan. Dengan paksa mereka kena dibikin mundur beberapa tindak. Itulah toko Im Heng Kiai Bun. Iekun heran ia mengawasi dengan sinar metu bersyukur tercampur penasaran. Si orang tua aneh. Sebaliknya mulanya dia terperanjat. Lantas dia tertawa dingin berulang-ulang. Begitu lekas dia habis menatap si wanita mendadak. Dia berlompat jauh untuk terus menghilang. 24. Terkurung Iekun mengawasi Heng Kiai Bun ia heran tidak melihat Pek Giyok Kong Cu dan Pek Kutsin Kun ada bersama. Tapi, belum lama ia heran atau ia mendengar satu seruhan nyaring pula. Kali ini muncullah wanita yang ia harap-harap itu. Begitu dia sampai Pek Giyok Kong Cu menunding Heng Kan Bun dengan pedangnya sambil dia berkata nyaring, Aku tidak sangka bahwa kaulah tokoan ini yang juga disebut Kyo Bwe Sian Ho Heng Kiai Bun. Kun Bwe Sian Ho yalah si rase ekor sembilan. Iekun heran. Tak tahu ia di antara mereka itu ada perselisihan apa. Justeru ia lagi mengawasi mendadak ia dikagetkan tindakannya Heng Kan Bun. Di luar dugaan M.Y.A. Wanita itu menyambar padanya untuk dipondong buat terus dibawa lari kabur. Wanita itu berbuat demikian tanpa mengatakan sesuatu, dan Iekun pun lantas merasa matanya gelap dan terus tak sadarkan diri. Tapi tempo kemudian ia mendusin dan membuka matanya ia mendapatkan dirinya rebah di dalam sebuah bilik yang lebarnya tidak lebih daripada satu tombak persegi bahkan gubuk itu bergoyang di antara tiupannya seng angin. Heran pikirnya. Terus ia melihat tegas-tegas. Lalu ia menjadi terlebih heran. Gubuk itu bukannya berdiri di muka bumi di tanah hanya di atas cabang pohon mirip sebuah sarang. Pantas gubuk memain di antara goyangan cabang pohon itu, ia terus mengingat-ingat dirinya ia memeriksa juga. Ia tidak kurang suatu apa barangnya juga tidak ada yang lenyap. Cuma yang aneh tokoan im tidak ada bersama. Entahlah dengan Pek Giyokong Chu. Dengan perlahan anak muda ini bangun berdiri ia pergi ke pintu yang cuma dirapatkan. Pintu itu kecil. Ketika ia membuka pintu lantas ia melihat sesuatu yang mengagumkannya. Kembali ia menjadi haran. Ia mau percaya tokoan im tentulah lagi dikejar-kejar Pek Giyokong Chu. Dengan bertindak keluar dari piatu Iekun bisa melihat segala apa. Ia mendapatkan pohon itu sebuah pohon hoai yang besar sekali cabangnya banyak panjang-panjang dan daunnya lebat. Kubuk itu bukan merupakan kamar itu saja. Ada pula lorongnya yang panjang satu tombak lebih. Dan di ujung lorong itu ada lagi dua buah ruang atau kamar lainnya yang terlebih besar. Pintu lemah itu cuma dirapatkan. Iekun menolaknya terbuka. Begitu ia melihat ke dalam kamar herannya tak terkirakan. Ia mendapatkan bukan melainkan kamar diperaboti lengkap juga barang-barang perabotannya istimewa semua-semuanya yang ia belum pernah lihat. Itulah pelbagai mutiara indah. Kamar terdepan kamar tetamu dan yang sebelah dalam yalah kamar tidur. Di dalam kamar tidur ini tersiar bau harum dan kelambu dan lainnya indah. Meja dan kursi pun lengkap. Bantal kepala yang harum menandakan penghuni rumahnya berlalu belum lama. Dalam herannya Iekun berdiam lama di dalam kamar itu ia seperti tak ingin buat mengundurkan diri. Ia memikir siapa penghuni rumah itu dan kemana perginya dia. Toh ia ingat ia telah dibawa lari heng kiaibun si wanita berambut panjang. Inilah kamarnya wanita aneh itu? Bukan. Pasti bukan demikian pikirnya. Si rambut panjang jorok diadekil sekali sangat tak suruh dia memiliki kamar yang indah dan harum ini. Tapi ia toh dibawa lari wanita itu. Kalau bukan dia siapa yang membawanya kemari? Maka bingunglah ia memikirnya. Tiba-tiba terperanjatlah anak muda ini. Tiba-tiba terdengar tertawa dingin di belakangnya. Ia juga mendengar suara berkibarnya baju. Hanya sejenak, dihadapannya lantas terlihat seorang wanita muda yang cantik sekali lagi berdiri menatapnya. Cuma parasnya wanita itu sedikit pucat. Dia bukan lain daripada tokoan imheng kiaibun. Untuk sedekat pemuda ini tergiur hatinya akan tetapi dengan cepat dia dapat menguasai dirinya. Lekas-lekas dia memberi hormat sambil berkata, Ciampuai ada titah apakah dari Ciampuai untukku? Hang kiaibun mengawasi. Ia melihat perubahan parasnya anak muda. Dia nampak jengah. Tapi ia tertawa dan kata, Jikalau kau tidak merasa terhina dapat kau tinggal di sini buat beberapa hari. Kita boleh berbicara perlahan-lahan. Berkata begitu tanpa menanti jawaban si anak muda nyonya itu menarik tangan orang buat dibawa ke pembaringannya, Kau duduklah katanya seraya mendorong, Menyuruh anak muda itu duduk di atas pembaringannya yang indah dan harum itu, Ketika ia memegang tangan si anak muda, terasa tangannya lunak. Aku hendak menanyakan sesuatu padamu. Selagi si anak muda berduduk, wanita ini turut duduk di sisi pembaringan, Sambil menyenderkan sedikit tubuhnya, sedangkan dengan matanya yang tajam, Ia menatap muka orang. Hati Iekun tidak tentram. Ia tidak tahu orang bermaksud apa. Sesudah menatap sekian lama, mendadak parasnya Heng Kiai Bun menjadi dingin, Lalu sambil tertawa-tawar di Akata. Sejak beberapa puluh tahun maka kau lah orang yang pertama yang pernah datang kas Lokan Pek Tokyat di Gunung Luliang San ini. Dan kau pula orang yang pertama yang pernah melihat wajahku yang asli kau telah berada di sini, Maka kau mesti mendengar kata terhadap aku, akan tetapi tak usah kau takut, asal aku menanya dan Kau menjawab dengan sebenar-benarnya, buatmu sungguh ada banyak kebaikannya, sama sekali tidak ada jahatnya. Berkata begitu, lantas wajah sinyonya menjadi sabar pula. Cuma ia tetap menatap, Iekun cerdas, tahu ia bagaimana harus membawa sikap. Entah urusan apa itu yang Ciam Pue hendak tanyanya. Tokan seperti merasakan sesuatu. Ia berdiam, ia menggertak gigi, terus ia menghela nafas. Sesudah itu, ia tampak menjadi sabar sekali, kata ia perlahan. Kau bilang bahwa Tujiao Sin Leong Tem Siu bukannya ayahmu, akan tetapi, sedikitnya, dialah gurumu, atau paling sedikitnya, dia tentulah telah mengajar ilmu silat kepadamu. Iekun mengangguk perlahan. Apakah artinya menganggukmu ini tanya Teko An Im, tertawa. Sebenarnya dia pernah apakah berganmu? Pelajaran apa saja yang dia pernah ajarinmu? Tenang hati Iekun, dapat dia bersenyum. Benar, sahutnya benar. Temelo Ociampue pernah mengajari beberapa jurus ilmu silat padamu. Sekarang ini di manakah adanya dia si nyonya tanya. Jangan kau buat dusta. Di waktu menanya, mendadak suaranya nyonya ini menjadi keren pula. Iekun dapat menerka bahwa si nyonya membawanya kemari sebab di waktu ia menempur Cip Set In Siu ia telah menggunai ilmu silat yang didapat di dalam gua. Ia heran, ia ingat Tem Siu mengatakan bahwa itulah ilmu silat ciptaannya sendiri, kenapa Toko An Im mengenalinya. Dengan Toko An Im kenal ilmu silatnya itu, bukankah pengakuannya mengenai hui cui jiaie didapatkan di pulau Cip Set In Siu bakal membuka juga rahasia atau keliamannya? Maka itu, ia menjadi bingung sendirinya. Tak dapat ia omong terus terang atau ia bakal merusak kepercayaannya terhadap Tem Siu, yang telah memesannya wanti-wanti, kalau ia tetap berdusta, ia khawatir. Bicaralah kata Toko An Im. Pemuda ini terdesak. Akhirnya dia kata, Ciam Pue, harap Ciam Pue ketahui, aku telah mendusta waktu aku memilangi bahwa hui cui jiaie didapatnya di pulau Cip Set In Siu secara kebetulan. Tem Ciam Pue bukan cuma menghadiahkan jiaie kepadaku bahkan dia mengajari juga ilmu silatnya cuma menurut kehendaknya, di antara kami tidak ada soal guru dan murid. Pula di waktu mau berpisah, Tem Ciam Pue telah memesan. Jangan ngacobe lo si Nyoya memotong. Sebenarnya sekarang dia berada di mana? Iekun menggigit rapat kedua baris giginya. Di Cice di Tanghai, sahutnya perlahan. Bagaikan orang yang lega hatinya, Heng Kiai pun menghela nafas. Sekarang kau tidak mendusai aku lagi, ia katanya. Mana aku berani, sahut Iekun, mengangguk. Parasnya sinyonya nampak segar. Dia menunjang dagu. Sekian lama dia berdiam, matanya mendelong. Apakah katanya ketika dia memberikan hui cui jiaie padamu tanyanya kemudian? Iekun menggeleng kepala. Tem Ciam Pue tidak menyebut nama Ciam Pue, sahutnya. Tok Koan Im nampak putus asa. Benarkah tak sepatah kata jua ia menegas. Tem Ciam Pue cuma memilang bahwa jiaie ini berkhasiat melumatkan bisa. Apakah, tidak ada lainnya lagi? Tem Ciam Pue kata mengenai jiaie ini bahwa kecuali ia sendiri cuma ada satu orang lain yang mengenalnya. Tok Koan Im mengangguk, nampak dia puas. Tem Ciam Pue juga kata siapapun yang mengenali jiaie ini dia orang lurus atau sesat dia musuh atau sahabat, dia pasti bakal dapat memberi bantuan kepada ku yang muda. Berkata begitu anak muda ini mengawasi sinyonya. Ia mau melihat akibatnya. Tok Koan Im mengangguk pelahan, ia tidak mengatakan sesuatu. Hal ini membuat si anak muda kecele. Dia sebenarnya mengharapi sesuatu pernyataan. Lurus, sesat, musuh, sahabat, kata sinyonya kemudian, pada dirinya sendiri. Benar. Aku harus membantu dia. Aku mesti membuktikan kata-kataku. Hanya Tem Siu. Su Jiao Sin Leong. Aku berbareng juga akan membuatmu menjadi si lindung yang tidak berkuku bercakar. Lantas suara si nyonya menjadi sengit dan keras, parasnya merah padam. Tapi hanya sebentar dia bergusar, lagi-lagi dia menghela nafas. Lantas berpikir. Kembali berlalu sejenak. Tiba-tiba nyonya ini tertawa sendirinya. Kau tahu aku dipanggil Tok Koan Im katanya pada si anak muda. Tahukah kau bahwa aku mempunyai satu nama lain lagi? Ya. Hang Kie Bun, Sahut Iekun, Hang Ciampo E. Tok Koan Im menggeleng kepala. Dia tertawa pula. Kiyo Buwe Sian Ho katanya. Iekun tidak memilang apa-apa. Pernah dengar julukan itu yang berarti rase berekor sembilan. Sinyonya tertawa pula. Tahukah kamu artinya Kiyo Buwe Sian Ho tanyanya? Bertanya begitu, dia duduk perlahan-lahan, matanya melirik si anak muda. Aku yang muda kurang jelas, Sahut Iekun perlahan. Ia memang tidak tahu kenapa orang digelarkan si rase yang sembilan ekornya. Tok Koan Im tertawa secara centil. Ia tertawa lama. Kau tidak tahu. Inilah tidak heran katanya apakah. Kau ingin tahu. Kata-kata yang terakhir itu diucapkan dengan nada luar biasa, sampai Iekun merasa seram mendengarnya. Ia berpura tidak tahu. Sahutnya, aku yang muda masih muda sekali, aku tidak jelas. Kalau suka tolong Ciampo E menjelaskannya. Kembali Tok Koan Im tertawa genit. Kau ingin petunjuk? Katanya. Hati Iekun tidak tenang. Ia menyesal ia meminta penjelasan. Tiba-tiba Tok Koan Im berbangkit. Mendadak dia bersikap sungguh-sungguh, hingga, dia tak nampak centil lagi. Lantas dia kata keras. Sekarang aku berikan kau dua jalan untuk kau pilih. Pertama-tama kau mesti angkat aku menjadi ibu pungutmuji. Kalau tidak, maka, dia menatap tajam waktu dia meneruskan. Kalau tidak, maka kau mesti mengganti barangku yang lenyap di tangannya. Tujau Sin Leong. Iekun terkejut, tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Suka aku yang muda mengangkat Ciampo E menjadi ibuku, sahutnya, cumalah. Mendengar jawaban itu, senang hati Tok Koan Im. Dia tenawa gembira. Tapi, anak. Anak pungut katanya, kembali seorang diri eh. Times you, kau punya anak atau tidak? Iekun bingung, jari ia buat sikap orang tak ketentuan itu sebentar marah sebentar baik. Memang juga Tok Koan Im ingin menguji hati orang. Kalau Iekun menolak maka ia bakal dapat mengisi waktunya yang luang saat kesepiannya. Di luar dugaan faanak itu menjawab sebaliknya. Maka ia menjadi putus asa. Lalu ia ingat pula Tu Tiao Sin Leong. Selang sesaat, ia mengawasi anak pungut. Anak, katanya anak harus membalaskan sakit hati ibunya. Kau tahu tidak? Iekun terkejut. Pikirnya membalaskan sakit hati. Adakah ini terhadap Tu Tiao Sin Leong? Mana dapat? Tanda petik. Ia menjadi bingung sekali. Masih ada tempo, kata sinyonya kemudian. Akan ada harinya yang aku nanti membawa kau ke pulau Cipce itu. Kembali hati Iekun bercekat. Entah apa artinya masih ada waktu itu. Lekas sekali Tu Koan Im kembali pada sikapnya seperti biasa lagi. Semenjak aku kenal kau, aku masih belum tahu namamu. Adakah ini lucu? Iekun sudah lantas menyebut si dan namanya, lainnya tidak. Tok Koan Im seperti tidak menghiraukan lainnya. Dia sampai tak menanyakan juga asal usul orang. Ketika si anak muda sudah berbicara, dia berkata ini pek Tokian di gunung Luliang San menjadi tempat yang sekalipun burung sukar terbang melewatinya. Empat penjuru sini, sejauh tiga li, senantiasa ditutupi semacam kabut beracun yang tak pernah buyar, dan pohon apapun tak dapat hidup di sini kecuali ini sebuah pohon hoai yang umurnya sudah ribuan tahun. Karena itu, tidak dapat kau meninggalkan tempat ini sekalipun cuma satu tindak. Iekun mengawasi si nona, kelihatannya ia kurang percaya. Kau tidak percaya tanya si nyonya tertawa. Tahukah kau gubuku ini terbuat dari barang apa? Mendengar begitu Iekun melihat kesekelilingnya. Memang kayu dan rumput gubuk itu beda daripada yang kebanyakan, ia kenal semua itu. Nah, sekarang barulah kau percaya, bukan kata si nyonya, tertawa. Jikalau kau mau mengandalkan hui cui jiaie berlalu dari siaid, kau bakal mencari penyakit sendiri. Tentang aku sendiri kenapa aku tidak takuti racun itu, itulah nanti kau ketahui belakang.